Wow, sepakat dengan si cantik Mesti ya, Peter. Itu panah banget kayaknya. Sepakat sama quote-nya, Bia. Iya, benar. Kalau memang kita belum bisa berbuat lebih banyak bagi banyak orang, setidaknya berbuat baiklah bagi minimal satu orang saja. Betul, senantiasa sebarkan inspirasi ya. Seperti kebiasaan sehat membawa bekal, supaya setiap hari senantiasa sehat dan juga hebat. Iya, benar, Peter. Jadi bikin bekal yuk, Peter. Ayo, dan hari ini menunya burger mie. Sayangnya resep bekal istimewa sekaligus menutup kebersamaan kita kali ini. Akhir kata, saya Peter Ngantung. Dan saya, Isabella Fauzi. Selamat pagi dan semangat beraktivitas. Selamat pagi, bikin bekal yuk. Menu istimewa hari ini kolaborasi mie, burger, dan ayam goreng. Ya, burger mie ayam crispy. Bahan dan cara membuatnya gampang. Pengganti roti menggunakan mie telur, rebus, dan tiriskan. Telur ayam, kocok lepas. Bawang putih, diparut. Serta garam dan lada. Sebagai isiannya, selada keriting, tomat, dan bawang bombay. Juga saus tomat, saus sambal, dan mayonis. Pati berbahan daging ayam giling. Telur ayam juga dikocok lepas. Jamur champignon, cincang. Daun bawang, hajang tipis. Dan bawang putih, haluskan. Tepung panir dan tepung roti. Kecap asin, serta minyak wijen. Tak ketinggalan garam dan gila pasir. Semua bahan siap tersedia. Selanjutnya, memasak. Pertama-tama, siangi lembaran-lembaran selada. Kemudian, iris tipis tomat dan bawang bombay. Sisihkan. Langkah selanjutnya, pada wadah campur mie, telur kocok, bawang putih parut, merica bubuk, dan garam. Aduk. Sisihkan sebentar. Pada wadah berbeda, masukkan tepung panir, daging ayam, jamur, daun bawang, dan bawang putih. Kecap asin. Minyak wijen. Gula pasir. Garam, serta telur ayam. Campur merata. Bentuk pipi adonan. Bisa dengan bantuan pencetak seperti ini. Kemudian, celup pada telur, hingga seluruh permukaannya tersalut. Terakhir, balurkan pada tepung roti. Goreng pati ayam. Pastikan matang merata kedua sisinya, tiriskan. Panaskan kembali sedikit minyak pada wajan datar, juga menggunakan pencetak goreng adonan mie. Tekan-tekan, dan balik hingga matang. Karena burger terdiri dari dua roti, buat dua dadar mie. Langkah terakhir, meracik burger. Oles saus tomat dan saus sambal pada permukaan dadar. Letakkan selada keriting. Tomat dan pati ayam. Oles mayones di atas pati. Beri irisan bawang bombay di atasnya. Tutup dengan dadar mie lainnya. Berbekal gurih lezatnya burger mie ayam crispy dan hangatnya semangat pagi. Selamat menikmati hari ini. Selamat menikmati hari ini.